Intro Timnas Indonesia usia 17 akan tampil di kejuaraan bergensi Piala Dunia usia 17 yang akan digelar mulai 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia Sebagai tuan rumah, tim Aswan Bimasakti telah mempersiapkan squad Saramatang mulai dari seleksi, TC hingga pemusatan latihan di Jerman Timnas usia 17 nantinya akan bertarung di grup A bersama dengan Maroko, Panama dan Ecuador Selain mengandalkan pemain-pemain lokal, timnas usia 17 juga memiliki beberapa pemain keturunan dan berikut adalah 5 pemain keturunan yang akan menjadi andalan timnas di Piala Dunia usia 17 Jidabin Di urutan pertama ada sosok Jidabin Pemain keturunan Korea Selatan itu bukanlah nama baru di squad muda timnas Garuda Jidabin sebelumnya telah memperkuat timnas sejak level usia 16 Ia juga tampil di Piala AFF usia 16 2022 dan juga kualifikasi Piala Asia usia 17 Lahir di Depok 3 Maret 2006 pemain jebolan Asia Football Academy itu bermain di posisi penyerang Ia juga bisa bermain baik di sayap kiri maupun ujung tombak Setelah menjadi bagian dari timnas usia 16 saat juara Piala AFF tahun lalu Kini saatnya Jidabin mengantarkan timnas usia 17 tampil apik di Piala Dunia Welber Jardim Welber Lee Scott Dehalin Jardim menjadi nama yang paling dinanti penampilannya bersama timnas di Piala Dunia usia 17 Pemain keturunan Indonesia Brazil itu lahir di Banjarmasin dari ibu asli asal Indonesia dan ayahnya yang berasal dari Brazil Di usia 16 tahun, saat ini Welber Jardim memperkuat tim Akademi Sao Paulo Namanya kemudian semakin viral setelah membawa Sao Paulo usia 17 menjuarai Copa Krikuma usia 17 Welber Jardim diketahui sebagai pemain yang piawai bermain di posisi sayap Welber Jardim bisa dimainkan di berbagai posisi di area tersebut Meski begitu, bukan tidak mungkin Welber Jardim bakal berubah posisi pada masa depan mengingat usianya yang masih sangat muda Kehadiran Welber Jardim tentu sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia usia 17 di Piala Dunia Maury Eves Di urutan ketiga, ada produk lokal dari Akademi Bali United Yacht usia 18 Maury Eves Lahir di Denpasar Bali, Maury Eves memiliki darah keturunan Perancis dari sang ayah Maury Eves mengawali karir dengan mengikuti Akademi The Next Gen Bali Pada saat ini, Maury merupakan seorang gelandang serang untuk Bali United Yacht Maury Ananda Eves pernah mencatatkan prestasi impresif bersama dengan Bali United usia 16 Ketika itu, anak-anak muda Serdadu Tridato sukses menjuarai International Football Competition 2022 Chow Yun Damanik Chow Yun Damanik merupakan pemain kelahiran Lausanne Swiss pada 24 Agustus 2007 Ia memiliki darah batak dari ibunya yang berasal dari Sumatera Utara Chow Yun merupakan seorang gelandang serang yang bermain untuk tim FC Lausanne Sport usia 17 Baru bergabung dengan squad, ia langsung mencetak gol dalam debutnya bersama dengan timnas Indonesia usia 17 Saat membela timnas Garuda di laga uji coba melawan FC Koln usia 17 Kala itu, ia mencetak gol dari titik penalti Meski timnas usia 17 akhirnya kalah dengan skor akhir 3-2 Amar Berkic Terakhir, ada nama Amar Raihan Berkic Pemain Indonesia keturunan Jerman yang lahir di Frankfurt pada 11 Juli 2007 Amar merupakan bagian dari tim Hoffenheim usia 17 Pemain dengan postur 166 cm itu telah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia usia 17 di Jerman Amar Berkic mencetak gol pertamanya saat Indonesia bertarung kontra SV Meppen Gol tersebut menyelamatkan timnas Indonesia usia 17 dari kekalahan dengan laga berakhir imbang 1-1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!